Intro Hal itu disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola usai memberikan hak suara di TPS 05 Kelurahan Lalu Utara, Kecamatan Palu Timur. Longki berharap para pendukung Partai Capres-Cawapres agar menjaga suasana tetap kondusif dan aman. Longki Janggola ditemani istri Zalzumida Janggola bersama Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah tiba pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di TPS untuk memberikan hak suaranya. Usai mengikuti proses pemungutan suara, Longki meminta seluruh warga Sulawesi Tengah memberikan hak pilih mereka. Sehingga saya yakin bahwa Pilpres dan Pilek insya Allah berjalan lancar, aman dan tertipu dan insya Allah bisa terkendali. Jumlah pemilih di Sulawesi Tengah sebanyak 1,9 juta orang tersebar di 12 kecamatan dan 1 kota yang akan menyalurkan hak suara mereka di lebih 9 ribu tempat pemungutan suara. Tim Liputan, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah Kompas TV, independen, terpercaya.